Sejak Juli 2020, Relawan Seci Komunitas Utara II mulai mengadakan kegiatan kelas budi pekerti online. Kelas ini ditujukan untuk menanamkan perilaku berbudi pekerti siswa di tengah keterbatasan aktivitas selama di rumah. Salah satunya melalui praktek menanam, para siswa diajarkan untuk dapat memiliki rasa wulas asih dan cinta kasih bagi semua makhluk. Pendidikan karakter menjadi fondasi yang penting dalam menciptakan generasi muda yang berbudi pekerti. Untuk mewujudkannya, Yayasan Buda Seci Indonesia mulai memberikan pelajaran budi pekerti sejak tahun 2003. Hingga saat ini, kelas budi pekerti terus dilakukan untuk menanamkan pendidikan budaya humanis bagi para siswa sejak dini. Materi yang diajarkan pun bersumber dari nilai-nilai kebajikan. Tak hanya mendalaminya secara materi, namun setelah itu juga dipraktekan secara nyata untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita di Indonesia, di Seci ya, ada watanya buat kita pelatek. Kita ada, contohnya kita ada kasus, kita ada bahsus, kita benar-benar tercum pelatek. Bukan cuma mau bantu orang, proses bantu orang saja pelapa susahnya. Jadi, lelawan, anak-anak itu, dia pelajar. Sebenarnya, proses itu lebih penting. Pada masa pandemi, kegiatan kelas budi pekerti pun dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Sejak Juli 2020, lelawan Komunitas Utara II mulai mengadakan kelas budi pekerti secara daring. Selain untuk melanjutkan kelas yang sempat terhenti karena pandemi, kegiatan ini dilakukan untuk mengisi kegiatan positif anak selama di rumah. Salah satu materi yang diberikan adalah mengenai cinta kasih, yang disampaikan melalui video. Jadi, kita ingin mereka menjadi anak yang memiliki nilai-nilai positif dari apa yang sudah kita sampaikan di kelas budi pekerti. Para siswa juga diberikan tugas untuk mempraktekan langsung materi pembelajaran di rumah masing-masing. Salah satunya dengan menanam dan merawat tanaman sebagai bentuk cinta kasih pada lingkungan. Di kelas budi pekerti online, kami juga diajari cara membuat pot hidroponik dari botol plastik bekas, sehingga kami bisa memanfaatkan sampah bekas menjadi hal yang lebih berguna. Dengan praktek menanam, kami diajarkan untuk mencintai semua makhluk, baik itu manusia, hewan, ataupun juga tubuh-tubuhan. Soalnya itu, kita juga diajarkan untuk bersabar dalam melakukan segala sesuatu. Melalui kelas budi pekerti ini, dapat menjadi sarana bagi para siswa untuk mendalami dan menerapkan perilaku berbudi pekerti, sehingga siswa dapat tumbuh menjadi generasi yang penuh cinta kasih dan peduli pada semua makhluk. Novi Dwi Anjani, Tim Liputan, DAI TV